saya mendadak banget mendadak tapi kak mendadak nih ya senang sekali hari ini bisa ke studionya kakak Andre Dinut salah satu gitaris gitaris yang dulu saya nonton pertama kakak Andre itu gimana kak? di youtube dulu waktu youtube muncul pertama-tama itu kan saya kan copy dari teman-teman kan tiba-tiba ada folder di situ Andre Dinut 2008-2009 sekitar itu saya masih di Momere dulu dulu masih ngulik-ngulik gitar kan apa nih Andre Dinut ya akhirnya kemudian cari-cari tahu oh ternyata banyaklah kakak Andre Dinutnya gitarisnya Almar Onglen ya banyaklah untuk season-seasonnya jadi Betta juga pernah dengar Gaspar ini Gaspar mau main juga nih jadi rencana gak sengaja kakak lihat di mana kemarin kita main di Kemang kan jadi senang banget bisa akhirnya bawa kolaborasi nih kita Gaspar ikut rekaman single terbaru Betta nih judulnya belum ada judul apa kita omong apa hari ini ya karena kakak Andre ini kan darahnya darah timur ya iya ada timurnya Betta Papa Kupang, Pisar, Rote, Leti campur-campur Papa Betta lahir di Ayamaru juga tahun 36-37 sekarang udah umur 85 umur panjang ya jadi pas kalau setiap kali kalau kakak rekaman gitu ya kakak rekaman terus ada penguasa timurnya gitu kayak Yoki itu Bung Georgie disini pakai Tiva wadih senang sekali dia semangat banget sekarang tadi kita bilang kan Pak ada teman-teman saya mau datang main apa dia main main sando wah langsung tanya kan seperti itu oke kakak Andre gimana nih kalau ngomong tentang sudah sering ya karir atau karya-karya nanti teman-teman cari sendiri lah di google kan ketika ada Andre di note udah keluar semua itu sekarang kita ngomong tentang musik musik timur nih musik timur lah kakak Andre kan walaupun orang ada darah timur tapi lahir besar di Jakarta iya betul apakah masih melihat perkembangan musik-musik timur? masih sampai sekarang pun jadi bersyukurnya Betha dulu bermain dengan Almarhum Glenn iya dia tuh semangat untuk apa musik-musik dari saudara-saudara kita semua di timur ini kuat sekali deh dan apa namanya setiap kali kalau kita diskusi membawa apa namanya semangat untuk teman-teman di mana di timur ini untuk ayo kita bikin sesuatu lah gitu kan dan Betha juga banyak sekali kemajuan sekarang di timur nih menggambungkan kultur yang tradisi gitu ya dengan musik sekarang apalagi adek kan juga main sesando sekarang dengan apa kolaborasi dengan musisi lain gitu ya yang mungkin pop ya dan itu keren banget ada juga Betha sebenarnya di youtube sih banyak sekali gitu kan banyak sekali mungkin kalau dari adek kan di Manggarai kan di Manggarai kan kemarin Betha juga ikut apa literasi digital di untuk Manggarai juga dengan kakak boy gitu kan terus kakak boy juga sering juga kasih tau juga NTT bermusik kalau gitu grup NTT bermusik lalu Betha ada teman juga dulu keyboard Betha di Kupang sekarang tinggal di Kupang dia sering kirim ini nih pada saat lagi kumpul gitu kan lagi kumpul ngejam gitu kan jadi Betha bilang senang sekali bisa lihat semangat ini apa teman-teman di timur Indonesia tuh musiknya sangat kaya sekali yang bergam sekali iya mungkin juga karena pengaruh perkembangan teknologi iya kan sekarang ini tapi kan tetap apa ada kekhasan rhythm gitu ya yang bisa digali gitu dan Betha juga sering berdekat sih dengan Amharum Glenn dulu bahwa pengen nih kalau misalnya Betha punya instrumental gitu ya kan kalau Betha kan single karya banyak instrumental gitu kan kalau nyanyi Betha ngeri juga di depan Glenn Freedley Betha nyanyi Betha bicara tapi Betha berdiskusi gitu terus dia juga sering kasih eh Dre kenapa gak kalau misalnya gimana kalau Ale coba mainin lagunya lalu kasih istilahnya ada ada irama timurnya ada instrumasi timurnya gitu makanya itu sangat tembekas banget di Betha jadi pengen oh gimana caranya ini seperti lagu yang ini kan juga sama ya gimana caranya supaya supaya tetap ada nuansa timur kebetulan Katong juga kan apa dari timur tau gitu kan jadi gimana caranya untuk menggabungkan dan memberikan nuansa kekayaan itu lebih lagi di musik Betha ya jadi terimakasih juga Kak Andre kan sudah undang saya untuk isi sesandokan jadi kalau misalnya nanti karya yang sudah keluar ya oh pasti bagaimana keringat tinggi kan orang juga kan pasti oh ternyata ada instrumen ini karena memang banyak sih yang belum belum kenal banyak sekali banyak sekali yang belum seperti kan Betha juga tadi ngobrol-ngobrol sama adik kan ini ternyata apa namanya dibuka-dibuka begini kan kalau misalnya kalau dilihat kan dibuka nih nah ini kalau dibuka ini beda dia nah kalau menurut adik sendiri ada tantangan tantangan tidak atau apa wah puas banget bisa kayak misalnya kita adik mengisi di apa lagu Betha gitu ada tantangan sendiri atau bagaimana dengan dengan instrumen soal tantangan pasti ada karena memang ini kan apa ya dia punya notasinya nada-nadanya sangat terbatas bukan kayak gitar atau piano jadi karena ini masih alat musik tradisional jadi butuh bantuan teknologi lagi untuk misalnya kalau nadanya berubah namun Betha bilang itu bukan kita harus apa namanya bukan harusnya kita jauh dari teknologi tapi bagaimana Betha bilang jangan jauh dari teknologi tapi bagaimana meng-embrace apa iya kan misalnya begini misalnya kalau seperti sesando nih sesando apakah bisa kalau misalnya gabung dengan efek jadi 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 kita bilang tidak tidak ada hukumnya kalau misalnya sesando dengan efek kan pasti bisa iya kan betul memang kalau gabung sama efek sih bisa tapi maksud saya tadi ada nada-nada yang terbatas makanya nada terbatas itu kan gimana caranya supaya berkembang gitu maksudnya oke misalnya tadi adik bilang kan kakak yang ini kromatik hanya di sini oke berarti kalau secara musikal Betha bisa tahu kalau ini dengan note di sini nah itu kan enaknya diskusi kan iya bener jadi kalau tadi misalnya lagu Betha tadi kan oh progresnya ke sini 5 4 1 2 gitu ya kakak tapi yang di sini tidak bisa di sini oke berarti secara musikal kita bisa berdialog diskusi mana yang bisa diapakan iya 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 nanti juga dengan efek atau apa akan jadi bukan hanya jadi hambatan tapi menjadi note baru yang misalnya iya iya baru terus di situ muncul kreativitas ya iya seperti waktu itu juga sama Bung Georgie Tanah Saleh kan dia waktu itu dia ada ide gimana kalau Tifa kan ada Tifa tuh Tifanya dibikin ada efek delay-nya supaya lebih lebar begitu lagi kan tapi tetap ada karakter Tifa-nya disitu kan gitu jadi kekayaan di timur Indonesia yang begitu banyak secara rhythm secara instrumentasi bisa kita peluk lagi dengan teknologi yang sekarang begitu kan iya lah jadi itu sebenarnya tugas dari kakak Andre lah Tugas dari kita semua tapi paling penting paling penting adalah Gaspar ini semangat mantap jadi memang kita sebagai orang orang timur harus gak tau ya kita kalau bawa alat musik atau nyanyi itu selalu pengen tunjukkan karakter gitu kan betul mau dari segi pakaian selalu selalu bangga dengan tenon terus iya seperti topi ini kan topi nya juga makanya kan waktu itu apa apa Beta waktu itu sumbangin satu kain jadi Beta taruh nanti bisa dilihat nih ditaruh di speaker kabinet Beta ada kain yang tenon dari dari Timor juga ada kain dari keluarga keluarga dia jadi teman-teman yang disana pengen banget sih datang lagi ke kalau itu Amarum Glenn terakhir ke Sumbaw gitu ikut juga? tidak ikut saya tidak ikut cuma dia ngirim WA aja nih lalu lihat apa tradisinya bagaimana bikin kain tenon lalu siap malam rhythm rhythm menurut Beta sangat penting gitu ya untuk memberikan inspirasi gitu banyak kan mungkin adik gak bisa lebih tahu ya misalnya di daerah adik ada rhythm apa khusus yang dimana begitu kan iya memang kalau di sana memang kaya sekali setiap daerah beda ada rhythmnya ada ini ya bahasanya beda terus tariannya beda rhythmnya juga beda jadi kaya sekali memang kalau digali memang Beta juga penasaran tuh untuk apa di Mungkin secuil dari mungkin ilmu yang adik punya dari rhythm kan misalnya adik dari Manggarai atau rhythmnya apa yang bisa oh kira-kira ada inspirasi baru lagi lagu lagu yang apa yang bisa dikembangkan gitu jadi jadi sebuah kolaborasi gitu sepertinya oke mungkin jangan terlalu panjang juga kan iya tapi yang paling penting mungkin dari kita nih teman-teman jangan pernah semangat jangan pernah berhenti semangat untuk latihan untuk bermain untuk bikin apa ya misalnya main instrumen tradisional pasti akan akan asal konsisten dan latihan pasti nanti bisa berkolaborasi semua gitu iya mungkin itu itu pesan-pesan terakhir dari iya betul atau mungkin ada pesan lain lah untuk teman-teman musisi di timur sana jangan pernah berhenti untuk semangat menggapai cita-cita artinya sekarang dengan sosial media adik sekarang semua bisa apa namanya istilahnya datang gitu datang ke ke kita misalnya yang belum pernah kesitu eh ini ada Gaspar aja nih oh dari IG banyak tau nih gitu jadi perbanyakan sosial media juga penting ya untuk musisi buat teman-teman musisi di timur khususnya itu penting banget misalnya di oh adik gimana nih oh di Manggari kontak DM lagi jalan kesini kita bisa siap-siap semangat selalu ya semangat selalu terus latihan semangat ya dan juga rajin untuk apa di media sosial artinya bikin misalnya dimulai dari dari cover begitu kan nanti jangan lupa bikin bikin karya sendiri gitu kan walaupun sesimpel apa itu karya-karya kita kan mungkin adik juga kan lagi dapat riff-riff apa dari Sasando gitu itu yang bisa jadikan sebuah lagu ya kan instrumental tapi jangan lupa diajak juga kakak jadi isi gitar ya oh siap itu saya pasti akan ajak nanti otonya sudah keluar Gaspar tiba-tiba loh gitarah bukan beta ah nangka banyak adiknya sudah ini sudah merapat di studio beta yang kecil ini tapi dengan ini kita bisa ada lagi apa yang bisa dikembangkan untuk semangat ini selama ini kan saya hanya lihat di YouTube kalau di studio nih tapi sekarang Puji Tuhan bisa datang jadi ini semua adik coba mana sini beta bilang dulu teman-teman ini semua adalah kita perjalanan dan semua dengan keringat dan air mata dimana menemani perjalanan dari bukan beta bukan kolektor tapi Puji Tuhan dulu ini ada dapat berkat sedikit tabung lagi tabung lagi dan setiap gitar ini ingat konser apa dari mana dari mana iya ya jadi setiap gitar punya ceritanya tapi apakah dengan satu gitar Katong semua bisa apa namanya berkarya bisa betul ya kita cukup dengan satu gitar pun bisa mulai berkarya itu pun juga beta dulu begitu gitu mungkin adik Gaspar nanti tiba-tiba ininya udah udah lima ada enam ada tujuh yang main di B-flat atau main di F-flat atau main di apa sedap sedap ini gitar-gitarnya ya iya waduh sudah dari SMP latihan gitar tapi sekarang justru pegang Sasando ya disini ya lihat alatnya nih ini aduh kebanyakan alat nih berapa duit nih kalau beli ini jangan dipikir jangan dipikir jangan dipikir ya nanti pasti ada yang komen bang itu dijual gak bang atau itu toko musik bang ya toko musik ya semangat teman-teman terima kasih adik siap mantap whoo whoo